Oke, kalian sekalian kita buat dulu blank document, lalu layout, lalu size-nya kita ganti dengan ukuran A4, selanjutnya orientasi landscape dengan margin narrow. Selanjutnya kita insert, masukkan shape berbentuk rectangle, lalu kita atur saja ukurannya. Lalu kita ganti ukurannya menjadi ukuran A4, yaitu 21 cm x 29,7 cm karena orientasinya landscape. Lalu kita masukkan gambar, disini setelah saya sediakan gambar, saya masukkan dulu frame 1, lalu kita hilangkan saja outline-nya, klik 2x. Selanjutnya kita atur saja posisinya, lalu kita isi dengan view, lalu kita masukkan lagi gambar dengan frame 2, untuk posisi atas, seperti ini rekan sekalian. Selanjutnya kita masukkan shapes, text box, lalu kita hilangkan saja view-nya dengan cara no outline. Kita masukkan warna tag-nya dengan warna golden-nya atau warna emas, lalu kita beri gradasi. Atur saja font-nya, kita gunakan font Edwardian. Atur saja, bisa diperbesar. Ya, seperti ini. Untuk mendownload file ini, rekan sekalian bisa mendownload-nya di durasi ketiga. Sekali lagi, durasi ketiga, masukkan lagi text box, atau bisa menggunakan rectangle, lalu kita hilangkan saja view-nya dan outline-nya. Kita masukkan text yang telah disediakan. Lalu atur saja, mungkin posisinya. Masih sama, kita buat rectangle-nya dengan view-nya dan outline-nya dihilangkan saja. Lalu text dimasukkan, kita atur juga ukurannya dan gunakan font Calibri-Bold ya. Sama, masih sama, kita dimasukkan lagi, outline-nya hilangkan dan warnanya juga hilangkan. Kita masukkan text. Atur saja dengan font Edwardian dengan ukuran 24. Kita ganti warnanya dengan warna emas. Lalu kita juga perbesar saja, sesuai kebutuhan rekan sekalian. Selanjutnya, kita masukkan line untuk membuat garis bawah pada text ya, rekan sekalian. Kita atur. Lalu outline-nya kita beri warna emas. Ya, seperti ini, rekan sekalian. Selanjutnya, kita buat lagi rectangle. Lalu view-nya kita hilangkan dan shape-nya kita hilangkan. Lalu view-nya kita hilangkan. Kita atur saja teks, kalau kita atur saja sesuai kebutuhan rekan sekalian. Atur saja posisi teksnya sesuai kebutuhan rekan sekalian. Selanjutnya, kita buat lagi line. Kita posisikan saja di sebelah sini. Selanjutnya, kita atur warnanya dengan warna emas. Selanjutnya, untuk mungkin ketebalannya, kita ganti dengan weight-nya 2, 1, 4, pt atau point. Ups, maaf. Kita buat lagi di sebelah sini. Masih sama. Dengan cara ganti saja warnanya. Dengan warna emas dan dengan ketebalan 2, 1, 4, point. Kita atur saja posisinya mungkin. Off, maaf. Kita atur. Mungkin seperti ini. Kalau rekan sekalian ingin mendonoknya, bisa diberi kasih ketiga. Dan salam rumah tutorial.